Assalamualaikum, halo teman-teman, kita memasuki bagian kedua dari video ini. Teman-teman yang menyukai musik Imo dan pastinya band-bandnya, ayo silahkan merapat. Ayo kita lanjut. Ya, band selanjutnya bernama Me With You. Ya, band ini merupakan teka-teki bagi genre Imo secara keseluruhan. Mereka terkenal karena gaya kata yang diucapkan dan lirik tematik semi-religius. Mereka mungkin tidak mendapatkan kesuksesan besar seperti band lain yang ada di list band kita kali ini. Tapi, penggemar Imo manapun kemungkinan besar akrab dengan musik band ini. Oke, kita lanjut. Band selanjutnya bernama Thursday. Ya, hari Kamis, kalau dibahasa Indonesian. Band ini adalah salah satu band yang paling dikenal dalam genre Imo, baik dengan nama atau sound mereka. Dan band ini membantu mempopularkan gaya vokal berteriak alias scream, yang akhirnya tersebar luas dalam genre Imo. Album mereka yang paling terkenal mungkin adalah War All The Time, yang menampilkan single yang sukses besar yang berjudul Signals Over The Air. Dan kita lanjut lagi dengan band yang bernama Say Anything. Ya, band ini lebih dikenal sebagai band-nya Max Bernice, yang dibentuk pada awal 2000-an. Album mereka, Is A Real Boy, menjadi salah satu rekaman dengan genre Imo. Nyatanya, artwork album ini mungkin sama ikoniknya dengan musik di daftar lagu mereka. Siapa saja dapat dengan mudah mengenali kemana arah mereka. Oke, band selanjutnya ada bernama Brand New. Ya, Brand New adalah band yang sangat populer di genre Imo. Terkenal dengan lirik mereka yang jujur yang dibuat oleh Jesse Lacey. Album mereka, Deja and Tendu, dan The Devil and God Are Raging Inside Me adalah puncak karir mereka. Brand New terus berkembang dan memiliki fans yang terus bertambah hingga hari ini. Tapi, tuduhan pelanggaran seksual Jesse Lacey sedikit banyak memang menghambat banyak hal. Dan kita lanjut lagi ke band nomor 5. Ada Dashboard Konvensional. Ya, saya yakin teman-teman juga banyak yang tahu band ini. Ya, mereka cukup sering saya temuin di list-list MP3 pada saat itu, pada tahun itulah. Oke, dan ternyata Dashboard Konvensional berawal sebagai proyek solonya Chris Karaba. Tapi ternyata proyek ini mulai menarik perhatian selama berhari-hari di media sosial MySpace pada saat itu. Ya, ini ketahuan banget tuanya nih kalau nanya ada yang main MySpace atau enggak. Oke, dan di tahun 2009, Dashboard Konvensional mencapai puncak karirnya dengan perilisan album After The Ending. Band ini masih cukup aktif hingga saat ini dan terus melakukan tour. Dan band selanjutnya bernama Taking Back Sunday. Saya yakin band ini juga banyak yang tahu. Mungkin ada yang sering dengerin single mereka yang berjudul Adicate Under The Influence. Ya, jujur aja. Waktu itu saya pikir judul lagunya I Got A Bad Feeling. Ya, soalnya itu yang paling sering diucapin sama vokalisnya. Oke, Taking Back Sunday adalah nama populer lain dalam genre emo. Grup ini benar-benar menemukan jalannya di tahun 2006 ketika mereka membuat debut major label mereka dengan Warner Bros Records. Satu hal yang menarik, ternyata Jesse Lacy dari Brand New sebenarnya adalah salah satu dari anggota pendiri band ini. Ya, susah juga buat menilai band mana yang lebih sukses. Oke, kita lanjut lagi band selanjutnya bernama Motion City Soundtrack. Ya, panjang juga nama bandnya. Kesannya band ini bikin soundtrack buat Motion City. Terus, kemana? Eh, gimana? Oke, Motion City Soundtrack adalah salah satu nama yang cukup dikenal dalam genre emo. Band ini dibentuk pada tahun 1997 dan memiliki banyak pengaruh pop-punk dalam musiknya. Orang-orang dapat dengan mudah mengenali band ini melalui vokalisnya. Ya, gaya rambut khas Justin Pierre dan jambangnya yang kombo. Terus, selama beberapa waktu, Motion City Soundtrack menjadi andalan defense wear tour. Oke, lanjut. Band berikutnya adalah Mae. Ya, tahu? Ya, tahu lah. Saya yakin ini banyak yang tahu band ini. Tapi nggak tahu kalau zaman sekarang masih pernah tahu nggak? Oke, nggak banyak narasi yang bisa saya kasih tentang band ini. Yang jelas, Mae tidak kalah populer dari band-band lain di daftar ini. Dan tidak jarang anak-anak emo melihat nama band ini ikut nangkring bersama nama band lainnya di acara tur emo besar-besaran. Oke, kita lanjut lagi. Band selanjutnya bernama Something Corporate. Hmm, oke. Band ini punya rentang waktu yang cukup singkat. Meskipun demikian, bukan berarti tanpa kesuksesan besar. Antara tahun 1998 sampai 2002, band ini akhirnya menjadi rumah yang nyaman bagi mereka. Berada di peringkat tanggal lagu pop dan tampil di televisi nasional. Album terakhir band ini dirilis pada tahun 2003 yang dapat diterima dengan cukup baik. Namun, band secara resmi tidak akan ada lagi, meskipun ada event-event runian mereka. Oke, next. Band yang bernama The Spill Canvas. Ya, Tumpahan Canvas atau The Spill Canvas ini mungkin paling terkenal untuk kerilisan mereka di tahun 2004. Dengan lagu yang berjudul Sunset and Car Crashes. Album ini lebih menonjolkan sisi akustik. Ya, meskipun tentu saja bukan tanpa nada emo. Akhirnya, grup tersebut mulai menggunakan lebih banyak suara rock elektronik. Sayangnya, perubahan ini menyebabkan mereka kurang berbaru dengan setiap band lain dalam genre emo pada saat itu. Oke, band selanjutnya ada Sirka Survive. Ya, Sirka Survive adalah super group dalam kalangan genre emo. Band ini memiliki anggota dari grup terkenal lain dalam genre ini, termasuk salah satu personilnya Sao Sin. Karena itu, tidak butuh waktu lama bagi Sirka Survive untuk menjadi cepat dikenal. Pada akhir awal 2000-an, Sirka Survive sering menduduki tanggal lagu pop Billboard. Oke, next. Ada band yang bernama Jax Manekin. Jax Manekin awalnya adalah sebuah proyek solo pentolan band Something Corporate, Andrew McMahon. Akhirnya, proyek ini berkembang menjadi band lengkap saat namanya mulai mendapat pengakuan di jalur mainstream. Album debut mereka yang keluar tahun 2005, Everything in Transit, tetap menjadi favorit para penggemar genre emo sampai saat ini. Dan di tahun 2020, band ini kembali bersama untuk merayakan ulang tahun ke-15 perilisan album mereka. Oke, lanjut lagi band selanjutnya bernama Bayside. Bayside adalah grup emo lain yang berakar kuat pada suara punk rock. Sejak tahun 2000, Bayside secara konsisten terus merilis materi baru dengan list-list lagu sebelumnya yang sangat diakui. Dan tentu saja, band ini cukup menonjol di kancah emo mainstream. Mereka telah tampil di Fans World Tour pada banyak kesempatan. Oke, next band. Bukan next band. Oke, next band yang bernama The Juliana Theory. Dengan usia band ini yang juga relatif singkat, band ini juga secara cepat mengungkirkan nama mereka di genre musik ini. Ya, The Juliana Theory dengan cepat meraih kesuksesan. Bukan hal yang aneh melihat nama mereka di antara banyak grup lain di acara tour besar. Oke, dan band selanjutnya yang mungkin merupakan band terakhir di video ini bernama The Finch. Ya, I know. Ya, tau ya. Pastilah. Masa gak tau band ini? Menurut saya ini band, apa ya, gaya musiknya dan gaya vokalnya cukup mendominasi di antara band-band yang keluar pada saat itu. Ya, tapi apa yang ada di pikiran kalau dengerin nama Finch? Ya, mungkin sebuah band dengan musik distorsi manis dan melodi ceria, serta musik dengan nada-nada mayor. Tapi, kalau kita dengerin langsung musiknya, wow, it's heavy. Apa sih? Asik sendiri. Oke, pikiran-pikiran di atas akan otomatis hilang saat mendengar sound distorsi dan suara vokal yang menggelegar. Iya, oke deh. Ya, sebenarnya ini ya buat saya pribadi ini kayak apa ya, nostalgia lah di tahun-tahun itu. Di tahun pertengahan 2000 sampai ke akhir 2010. Ya, mendekati 2010 maksudnya. Ya, pastinya waktu itu banyak banget band-band Imo yang ada di pasaran. Walaupun jujur, saya sendiri banyak yang kurang tahu band-band yang saya bacain di atas gitu ya. Hanya beberapa yang saya tahu. Ya, info ini juga saya dapat dari situsnya luar negeri jadi ya. Ya, intinya video ini masih ada part 3-nya jadi tungguin ya. Dan mudah-mudahan buat teman-teman yang dengerin video ini punya insight-insight yang cukup menarik. Udah kayak penyiar aja. Oke, ya kayaknya segitu dulu video ini. Saya Alpamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.